Lalu kita silangkan kaki sampai lurus sehingga Halo semuanya, selamat siang Saya Hari, saya terapis Setei Sudah 3,5 tahun saya menggeluti teknik Setei ini Teman-teman tahu Setei ini adalah teknik baru yang ada di Indonesia Sejarah singkatnya, Setei ini dikembangkan di negara Jepang Jepang sudah banyak menggunakan teknik ini Tapi saya disini mau bawa teknik ini ke Indonesia Untuk memperkenalkan ke teman-teman semua Ke masyarakat Indonesia Setei ini adalah teknik yang sangat bagus untuk memperbaiki postur tubuh kita Jadi dari semua teknik di Setei ini Semua jenis pekerjaan, aktivitas itu sangat berpengaruh Dan Setei ini juga sangat besar, sangat banyak manfaatnya Untuk Setei sendiri ini, untuk kalangan usianya tidak terbatas Artinya dari anak-anak, remaja, dewasa, orang tua, lansia pun bisa dipakai dengan teknik ini Teknik Setei ini yang saya kembangkan ini adalah teknik yang sangat lembut Tidak berbahaya, tetapi memang kita dapatkan manfaatnya yang sangat luar biasa Disini Indonesia belum terlalu populer Jadi disini saya berusaha untuk memperkenalkan ke masyarakat kita, masyarakat Indonesia Kondisi apa aja sih yang membutuhkan teknik ini atau treatment ini Kita banyak kondisi badan kita yang secara tidak sadar bahwa kondisi badan kita itu butuh perbaikan atau butuh teknik ini Contohnya satu, postur tubuh yang bungkuk, untuk kaki yang tidak simetris Jadi intinya banyak bagian tubuh kita yang butuh dikoreksi Jadi disini saya mempopulerkan bahwa teknik ini sangat-sangatlah bermanfaat Dan pastinya aman Karena Setei yang saya berikan ini, yang saya lakukan ini, metodenya sangat lembut sekali Jadi tidak usah khawatir bakal kesakitan, bakal ketakutan, malah jadi tambah parah Justru disini teman-teman harus mengetahui teknik ini sangat bagus banget untuk postur kita Jadi tidak usah khawatir Oke teman-teman, kita lanjut bagaimana saya mau treatment klien saya dengan teknik Setei ini Ayo kita cek badannya Pertama kita cek otot pundak Untuk mengetahui otot mana yang lebih kaku atau yang lebih keras Setelah dicek, ternyata otot pundak sisi yang kanan yang lebih keras Selanjutnya, kita cek kaki untuk mengetahui otot pinggul mana yang lebih keras Caranya, kita ukur jarak antara kasur atau bed dan lutut Ternyata setelah dilakukan pengukuran pinggul kanan yang lebih keras Berikutnya, kita lakukan relaksasi pada kaki yang dinamakan yurasi Yurasi kaki adalah menggoyangkan kaki secara pelan-pelan sampai terasa ke bagian kepala Kira-kira dilakukan 1-2 menit Selanjutnya, kita lakukan stretching pada otot tulang kering Atau otot tibialis anterior Selanjutnya, kita lakukan stretching pada bagian paha dalam Atau yang disebut otot pastus medialis Relakskan kaki supaya otot tidak kaku dan dorong ke depan secara perlahan-lahan Kemudian, kita stretching pada bagian paha belakang Atau pada otot hamstring Lalu, kita silangkan kaki sampai lurus Sehingga kaki terasa merenggang dari pinggang sampai telapak kaki Lalu, kita lakukan stretching pada bokong atau otot gluteus maximus Oke, hari ini kita sudah perlihatkan teknik peregangan kaki Kalau mau coba, boleh datang ke Takenoko Clinic Jika suka dengan video ini Tolong subscribe, like, dan komen di bawah ya Dan sampai bertemu di video selanjutnya Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!